good morning students today we will meet again and we continue our lesson ya but in today pak timi only give you a global explanation because you already finish the chapter one in chapter one you read about personal interest you understand about personal means pribadi ya interest itu artinya kegemaran pribadi kamu ya kamu punya minat apa disitu minat pribadi kamu disitu tersebutnya personal interest and the title is what great are you in what great are you in artinya adalah kamu sekarang di kelas berapa nah ini adalah sebuah kata tanya ya is a question word yang biasanya itu dikemukakan orang ketika ke bertemu ya saling bertemu untuk pertama kali di samping nama biasanya orang bertanya itu who is your name what is your name ya kemudian where you live dan yang terakhir kalau ketemu anak sekolah biasanya kita tanya what great are you in kamu sekarang di kelas berapa nah di bab ini kamu semua belajar untuk menjawab pertanyaan ya untuk menjawab pertanyaan ini ada contoh percakapan sekali lagi tolong dipelajari ditirukan terlebih dahulu ya kamu bisa berdialog dengan teman kamu Hai my name is Made hello my name is Ami what great are you in I'm in fifth grade are you me too ya atau bisa dibalik tanya si Ami nya what great are you in Made boleh ya ini adalah sebuah percakapan standar yang menolong kamu untuk bisa tahu menggali informasi dari lawan bicara kamu nah disini juga ya ini tentang ada spelling ya disini kamu belajar mengisi dari informasi dari listening ya dan lihat ini ada sebuah percakapan yang lebih detail di halaman ini ya tanya what is your name my name is Rakyan how do you spell it ya kamu bisa belajar spell disini kemudian pertanyaan kemudian adalah what great are you in sekali lagi ya kemudian I'm in fifth grade kemudian what what is your address Rakyan address artinya alamat ya nah disini kamu belajar jadi kamu belajar untuk memperkenalkan nama kamu kelas berapa dan kamu tinggal dimana nah kemudian kamu belajar ini ada puzzle ini banyak yang ada yang sudah bikin ada yang belum ya melalui kamu belajar juga ada pekerjaan pekerjaan ya ini pekerjaan pekerjaan yang ada di masyarakat sekarang mungkin kurang ya ini hanya sebagian kamu bisa gali lebih banyak lagi ya mungkin disini yang belum ada apa polis men ya dentist oh dentist dokter ada tapi dentist ada ya misalnya engineers ya banyak pekerjaan atau bankers teachers professors ya banyak pekerjaan yang kamu lihat ada di masyarakat sekarang yang belum ada disini ya kamu bisa gali banyak dan pekerjaan pekerjaan itu siapa tahu kelak bisa menjadi pekerjaan kamu ada yang pengen menjadi I want to be a pilot atau I want to be a stewardess stewardess artinya pramugari ya itu bisa dilakukan seperti itu kamu cari dulu pekerjaan apa yang kamu inginkan kamu list dulu bikin listnya disini kamu belajar dikasih sedikit kamu disini sudah cari ya kan kemudian nah ini kamu disuruh survei ke teman kamu tentang apa yang menjadi hobinya dia kenapa sekali lagi seperti video Bapak yang kemarin about your hobby your hobby right now can be ya menjadi can be a basis of your passion kamu ternyata punya passion punya minat punya keinginan disitu dan your passion can lead you to your job and you can be a great people a great man if you do your job because your passion jadi orang yang bekerja karena passion ya karena memang minatnya disitu dan dia punya bakat disitu itu kelak bisa menjadi orang yang luar biasa kira dia menjadi seorang polisi jadi polisi yang luar biasa when he become a teacher it become a very good great teachers ya great teachers kalau dia menjadi seorang dokter can be a great doctor jadi orang-orang yang bekerja people work with passion orang-orang yang bekerja dan passionnya itu biasanya akan meraih sukses passion dari mana didapat dari hobi ternyata ya jadi hobi itu jangan anggap enteng ya tapi hobi jangan cuma kerjanya main game online itu bukan hobi itu ke permainan biasa tapi kamu harus menemukan hobi yang kamu suka kamu pengen tahu kamu coba ya itu luar biasa ada teman baktini I have a friend that playing piano he say when he was child I don't like piano but right now he become a great pianist yaitu contoh orang yang bisa menemukan passionnya ya mungkin pertamanya harus dicoba harus dipaksa sama orangtuanya tapi akhirnya dia menemukan buat disitu memang dia passionnya disitu ya di sini sekali lagi ada percakapan antara dua orang yang kamu latih what's your hobi diger I like playing computer games I see what do you want to be in the future apa yang kamu inginkan di masa depan kamu dia bilang I want to be a game developer ini percakapan tentang hobi yang kemudian berrelasi dengan apa yang dia inginkan ya masa depan ya future masa depan kamu coba saya lagi kemarin disitu jadi tugas kamu kamu lihat lagi pelajari ya terakhir kamu diminta bikin dan mind map nah mind map ini sebetulnya informasi tentang seseorang ya di sini ada si seta seta punya age artinya umur hobinya apa ya kemudian grade gitu artinya dia kelas berapa kemudian dia punya address address itu alamat dia dimana dan dream job jobnya di dia kepengen futurenya dia mau jadi apa disitu ditulis ya dan dari situ kamu ternyata diminta untuk membuat punya kamu sendiri ya ini kan jadi semua orang harus bisa nanti menjelaskan paling tidak informasi tentang hal ini namanya dia siapa umur berapa hobinya apa kelas berapa addressnya dimana dream jobnya apa ya itu paling tidak kalian harus bisa menjelaskan dan ketika ditanya orang informasi seperti itu kamu bisa menjelaskan ya dan terakhir eh ini juga ada melengkapi ya melengkapi seperti itu materi dari bab pertama kamu sekali lagi judulnya adalah what grade are you in ya dan kemudian eh ada menjadi temanya adalah personal interest atau minat pribadi dari kamu ini tolong dipelajari dengan baik karena hari ini pak timnya tidak kasih tugas tapi kamu review lihat lagi seluruh tugas yang kamu sudah bekerjakan cari di kamus artinya apa karena next week minggu depan kita akan ulangan bentuk ulangannya seperti apa nanti pak timnya akan kasih soal syukur-syukur kalian semua bisa lihat di Google Classroom kalau kamu kerjakan di sana akan memudahkan untuk dikoreksi tapi kalau kamu belum kerjakan di sana ya enggak papa nanti paling tidak mungkin soalnya pak timnya foto nanti fotonya pak timnya kirim kalau taruh di Google Classroom juga boleh nanti kamu jawab juga by foto ya silahkan di foto saja ya jawaban kamu kirim ke Google Classroom nanti pak timnya bisa periksa ya ulangannya adalah minggu depan bukan minggu ini minggu ini kamu tidak punya tugas tapi kamu lihat lagi belajar lagi bab pertama ini oke students today is enough and see you next week with ulangan examination ya bye-bye stay healthy stay safe don't forget your masker when you go out there when you go out there bye-bye you you you